Taju Gede Cilodong Taju Gede Cilodong menjadi ikon baru di Purwakarta. Taju Gede Cilodong berlokasi di Jalan Meraya Pungur Sari dan memiliki keunikan dibanding dengan masjid lainnya. Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 10 hektare ini memiliki arsitektur yang mirip dengan Masjid Barawali Songo. Masjid tersebut berada di tengah lahan puluhan hektare sehingga memiliki halaman yang sangat luas. Dari jauh, Taju Gede Cilodong tampak megah dengan diapit tiga menara tinggi. Ketika melihat ke dalam, nuansa tradisional dari masjid itu terasa begitu kental. Tidak ada kaca sama sekali di masjid itu. Semua jendela ditutup dengan kayu jati motif bunga yang meninggalkan banyak lubang. Lubang tersebut sekaligus sebagai ventilasi. Sehingga suasana di masjid itu tetap sejuk meski cuaca di luar sangat panas. Kendati mengusung konsep sundal tradisional, namun teknologi modern tetap dipakai di masjid itu. Misalnya, lampu-lampu berbentuk segi empat dipasang di langit-langit masjid dalam jumlah yang banyak. Di sisi jendela dan di pintu juga dipasang lampu dengan desain kap tradisional. Penggagas sekaligus, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM, yaitu Bapak Deddy Mulyadi, menyebutkan masjid yang dibangun pada tahun 2017 itu akan dibiarkan terbuka selama 24 jam. Jadi, siapapun bisa masuk ke masjid itu tanpa harus dicurigai. Keunikan lainnya dari Tajuk Kedecilodong ini adalah jumlah beduk yang jumlahnya sembilan buah. Beduk ini dilengkapi dengan kentung dan ditabuh sebelum azang dimulai. Sembilan beduk ini ditempatkan berjejer di teras latar masjid. Beduk terbesar ditempatkan di paling tengah, sehingga satu beduk ditabuh satu orang yang sebelumnya dilatih terlebih dahulu. Ketika waktu sholat jumat sudah tiba, sembilan beduk ini ditabuh secara bersamaan. Setelah itu, baru muazzin menggembandangkan azan. Sebagaimana beduk, jumlah muazzin pun sembilan orang, sesuatu yang tidak biasa. Jumlah muazzin lebih dari sota orang ini mirip yang terjadi di Masjid Cerebon. Hanya saja, di Masjid Cerebon, jumlah muazzin sebanyak tujuh orang. Dan tradisi itu dilakukan sejak masjid itu berdiri pada tahun 1498. Bapak Deddy Muljadi juga menyebutkan bahwa angka sembilan merupakan angka tertinggi. Selain itu, angka sembilan juga melambangkan simbol Wali Songo, yaitu penyebar Islam di Tanah Jawa pada abad ke-14. Bapak Deddy Muljadi juga menambahkan untuk khutbah Jumat, setiap minggu menggunakan bahasa berbeda. Misalnya, Jumat minggu ini menggunakan bahasa Sunda, minggu depan bahasa Indonesia, dan selanjutnya bahasa Jawa, dan juga seterusnya. Selain untuk beribadah, Saju Gede Cilodong ini juga berpotensi menjadi destinasi wisata. Yang dimaksud adalah air mancur, lapak kuliner, pertanian, salernak olahraga, taman hiburan, dan lainnya.